Oke, selamat pagi. Hari ini saya mau presentasi dulu tentang penggunaan robot. Nah, kasusnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjalankan robot Martin Gill. Ya, supaya tahu ini bukan settingan. Nah, silakan dilihat di sini. Ini saya punya source code-nya ya, Martin Gill. Nah, saya open ya. Jadi, ini di-edit menggunakan MetaTrader. Nah, ini yang buat saya. Tetapi, supaya dia bisa masuk ke dalam EA. Nah, ini MetaQuads itu punya MetaTrader. Jadi, semacam. Jadi, kayak include di software-nya. Nah, ada pertanyaan. Kemarin, misalnya, ini bisa nggak di-setting? OP-nya atau target price-nya bisa. Ini ada nih. Jadi, TP-nya jadi 1000. Target price-nya stop loss-nya 1000. Ini dalam dolar ya. Nah, itu bisa diatur. Ya kan? Termasuk lot-nya. Nah, itu gampangnya seperti itu ya. Nah, metodenya. Jadi, bisa kita lihat nih. Metodenya di sini adalah dia akan membeli di sini kalau dia kurang dari MA. Nah, dalam arti di sini. Jadi, ada garis moving average. Nanti ya. Ada pembaginya moving average. Lalu, ada bagian jual dan ada bagian beli. Ya. Nah, mungkin lebih gampang kalau saya lihatkan seperti ini ya. Ini contoh. Ya. Nah, ini. Atas, bawah. Ya. Ada jual, ada beli. Ya kan? Nah, tadi artinya MA. Di atas MA itu adalah bagaimana dia menjual dan bagaimana dia beli. Itu, itu strategi. Martin Gale. Ya. Nah, satu. Nah, sekarang ini sudah jadi ya. Nah, ini sekarang saya compile. Ya. Nah, hasil compile-nya itu kali ini. Ini ya, Martin Gale. Nah, taruh. Ya. Ya. Saya taruh di... Punya dia, Meta Trader. Ini saya taruh di... MP4. Ya, mana tuh? Aduh. Ini kebuka semua siap program-nya. Nah, ini dulu nih. MP4 Pro Table, taruh di bagian... MQ4 Expert. Nah, taruh aja. Martin Gale tadi kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal jalankan. Ya kan? Contoh ya. Nah. Matikan dulu robot yang ada. Ya. Hapus. Nah, masukkan robot yang tadi. Ini kalau kita refresh. Nah, Martin Gale masuk nih. Tuh, tadi kan? Sudah, dia nanti masuk di sini. Ya. Latiin Gale-nya. Nah. Kalau sudah masuk, nanti dia bisa dijalankan. Ya kan? Nah. Nah, nanti Gale masuk, nanti baru kita tekan auto trading. Itu ya. Jadi, caranya seperti itu. Nah. Contoh ya. Ini saya kenapa nggak mau saya auto trading. Karena kasusnya di sini, saya sudah menggunakan robot lain. Jadi, kalau mau menggunakan, hati-hati jangan asal-asal masukkan, langsung jalankan ya. Bagusnya gunakan akun demo. Karena kan kita harus baca dulu kondisi pasar. Tidak bisa hanya dengan langsung dicoba, langsung jalan. Ya. Nah, kayak gini ya. Pagi ini sesinya ini kan GU ya. GU itu kan sesi siang nanti. Jadi, pagi ini tidak cocok ya. Jadi, kalau pagi ini masih jam 10, ya USD, JPY. Ya. Nah, misalnya ya. Nah, ini saya cepat aja. Jadi, dari yang martingale tadi, langsung di auto trading. Nah, caranya seperti itu. Ini saya ulang ya. Tuh. Tuh ya. Coba tuh ya martingale. Saya compile. Nah, nanti ciri-ciri dia ada nih. Ya kan. Saya refresh. Nah, baru masukkan di sini. Ini contoh ya. Martingale. Tuh ya. Masukkan settingannya. Nah, tadi kan. Nah, ini isi nih. Lodge-nya. Buy, sell. 0,01. Nah. Terus TP-nya. Seribu. Ya. Sudah. Kalau sudah masukkan. Ini ganti misalnya. Uang saya juga nggak sampai ya di situ ya. Misalnya. Mau untungnya 1 dollar. Ya, beli saja. Satu. Stop loss-nya. Ini saya 1. Oke. Nah. Ya. Nah, baru. Klik OK. Nah, ini tekan. Auto trading. Nah, seperti itu ya. Nah. Sudah. Dia akan jalan ya. Terus kita tunggu saja. Terus. Ya. Gitu caranya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk Martin Gale. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.